Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat suci, kalimat mulia Yang selalu terucapkan dari lisan orang yang mensucikan diri dan merekalkan diri kepada sang pencipta Allah Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya Di mana seorang mu'min menyadari bahwasannya kalimat ini Dipastikan akan dibalas oleh sang pencipta Allah Karena dijadikan sebagai kalimat syukur Kepada sang pencipta Allah dan Allah sudah menjadikan dengan bersyukur Maka nikmat akan ditambah Maka jadilah orang yang selalu membasahi lilan bibirnya dengan kalimat ini Selanjutnya Kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya Fisik dan juga ilmunya oleh sang pencipta Allah Sebaik baik suri tauladan Tidak ada manusia yang paling pantas untuk dicontohi Dijadikan sebagai suri tauladan kecuali manusia terbaik ini Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya Akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali rahmat Andai saja dibalik dengan mengucapkan sepuluh kali salam hormat Maka dibalas dengan satu rahmat Allah Maka sudah cukup Bagaimana dengan satu kali salawat kepada manusia terbaik ini Satu kali salam hormat dibalas dengan sepuluh rahmat Allah Dan rahmat Allah meliputi segala suatunya Maka sangat wajar setelah Alhamdulillah Kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Lai Besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Pertama teman-teman sekalian Saya mengucapkan secara khusus Berterima kasih pada Ustaz Muhammad Al-Fisham Jizahullah khair Atas undangan beliau ini Tentu ini tidak dilakukan kecuali karena beliau Memberikan kepercayaan kepada kami Dan bersangka baik Semoga sesuai dengan apa yang beliau sangkakan Dan juga saya duduk disini Bukan karena saya lebih tahu dari teman-teman semuanya Karena ini permintaan Dan seorang mu'min menjawab Undangan saudaranya mu'min yang lain Dan karena menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fadhakir fa'inna dhikrah tanfa'ul mu'minin Salim memberikan peringatan Kena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman Dan juga mencontohi para salafus salih Di kalangan sahabat Seringkali kalau mereka bertemu Mereka selalu mengucapkan Ta'al nu'min usa'ah Ayo kita menambah iman kita sesaat Terkadang mereka bertemu Kemudian berpisah Hanya mengingatkan surah al-asr Sudah cukup bagi mereka Itu adalah salim memberi peringatan satu sama yang lain Teman-teman sekalian Pada saat ditanya tadi judulnya apa Maka terlintas di benak saya Sebuah Rangkaian kalimat Inilah hari emasmu Sudaraku siiman Yang saya maksudkan dengan hari emas Adalah hari yang sekarang Detik ini Menit ini Jam ini Kita semua masih hidup Di malam ini Lepas maghrib Di kota padang ini Yang ikut disini offline Ataupun yang mengikuti online Dari seluruh Indonesia Atau dimanapun berada Dan masih hidup tentunya Karena mengikuti acara ini Maka inilah hari emasmu Apa maksudnya? Sebagian salaf mengatakan Masa lalu telah berlalu Kalau terisi dengan amal-amal baik Kita syukuri Kalau terisi dengan amal-amal dosa Kita tobati Masa depan Belum jelas Tidak ada seorang pun diantara kita Yang meyakin Dia masih hidup besok Bukankah Abdullah bin Umar Bagi Allah mengatakan Kalau kalian tiba sore hari Jangan tunggu Jangan tunggu pagi hari Ida amsay Tafalat antadiru sabah Dan kalau tiba pagi hari Jangan tunggu sore hari Wa idda asbah Tafalat antadiru masak Karena memang tidak ada jaminan Kita masih bisa hidup Maka hari ini Detik ini teman-teman Pada saat kita semua Masih bernafas seperti ini Masih bisa Menggunakan panca indera kita Kita melihat telinga mendengar Kita masih bisa mengucapkan Dengan lisan kita Hal-hal yang baik Inilah hari emas kita Maka ini judul kita insya Allah Dan saya akan Memulai cerama ini Dengan kisah Yang terjadi Di zaman baginda Nabi Al-Sulatuh wassalam Dalam riwayat suhai disebutkan oleh Al-Mundiri dalam kitab Targibu tarhib beliau Dan disohikan oleh Syekh Albani Bahwasannya Talha bin Ubaidillah Menyambut Tiga orang pendatang Sebagai tamu di kota Madinah Dalam riwayat ini Tidak disebutkan nama tiga orang ini Lalu kemudian Tinggallah di rumah dia Berjalan waktu Setelah ketiga orang ini Masuk Islam Terkumandankan jihad Di masa Nabi SAW Maka orang pertama Dari tiga orang yang menjadi tamu Di rumah Talha Ikut perang Lalu mati syahid Berjalan waktu lagi Dikumandankan jihad Yang selanjutnya Tidak disebutkan dalam riwayat ini Peperangan yang mana Kemudian Orang yang kedua Ikut juga jihad Kemudian mati syahid Berjalan waktu lagi Ternyata orang yang ketiga Yang tinggal di rumah Talha Wafat di atas ranjang Maka Talha Bidu Radiyallahu Radiyallahu Ini mimpi Melihat Ketiga orang ini Di surga Yang mati syahid Pertama Berada paling di belakang Yang mati syahid Kedua berada di tengah-tengah Dan yang mati Di atas ranjangnya Itu berada paling depan Maka beliau terganggu Dengan mimpi ini Lalu beliau datang Kepada Nabi Dan bertanya Ya Rasulullah Saya mimpi seperti ini Yang saya tangkap nih Yang pertama mati syahid Yang kedua mati syahid Tidak ada yang pungkiri Keutamaan orang mati syahid Tapi kenapa orang yang ketiga Yang mati biasa Di atas ranjang Normal Itu berada paling depan Di surga Seakan-akan beliau ingin Jawaban dari baginda Nabi Alihi salatu wassalam Maka Nabi salallahu wassalam Menjawab Sambil mengatakan Kepada tolha Apa yang membuat muheran Hai tolha Mana kau dari penilaian Solatnya beberapa hari Puasanya Zikirnya Artinya teman-teman sekalian Orang yang mati Di atas ranjang Hanya karena Sempat hidup Beberapa hari Dibandingkan temannya Yang mati syahid Beberapa waktu yang lalu Sudah cukup membuat Dia lebih tinggi Derajatnya Hanya karena Memaksimalkan Waktu yang ada Allah berikan Kisah yang kedua Diangkat juga oleh beliau Mirip dengan ini Ada dua orang Di masa Nabi salallahu alaihi wassalam Dalam riwayat suhi Bersahabat Umurnya hampir sama Sama-sama kurang lebih Masuk Islamnya Kemudian yang satu Mati syahid Sepekan kemudian Sahabatnya mati biasa Di atas ranjang Dua-duanya disolati oleh Nabi salallahu alaihi wassalam Dan setelah mensolati Jenazah yang kedua Yang mati biasa Nabi salallahu alaihi wassalam Tanya para sahabat Bagaimana pendapat kalian Dengan Jenazah ini Dibandingkan Sahabat yang meninggal Pekan lalu syahid Kata para sahabat Ya Rasulullah Semoga saja Dia bisa menyusul Derajat saudaranya itu Karena dipandangan Sahabat Pasti yang pekan lalu Lebih tinggi derajatnya Maka kata Nabi salallahu alaihi wassalam Ketahuilah Orang yang baru Kalian solati ini Derajatnya di sisi Allah Dibandingkan temannya Yang meninggal pekan lalu Antara langit dan bumi Karena dia sempat Sepekan itu Mengerjakan solat Walaupun Jumat cuma sekali Solat dimawaktu Dalam beberapa hari Dan mungkin zikir-zikir Yang lainnya Jadi teman-teman Sekarang beranjak Daripada Dua buah kisah ini Saya melihat Pribadi Untuk diri saya dulu Baru teman-teman sekalian Kalau hari-hari Yang Allah Mesti berikan kepada kita Dan kita Mesti bisa hidup Seperti hari ini Ini hari emas Hari yang sangat mahal Tidak ada jaminan Di masjid ini pun Mungkin bisa Tiba-tiba saja Malaikat maut Datang Saya lihat Antum tidak lihat Meringut nyawa saya Jatuhlah Khalid Basalamai Dan orang hanya mengatakan Oh Khalid Basalamai Pernah cerama Selesai Berapa hari saya dikenang Sehari Dua hari Seminggu Habis itu selesai Berapa banyak Keturunan saya akan mengingat saya Generasi yang pertama Anak Baik Setelah itu pindah ke cucu Masih dikenang Ada sedikit Kalau cicit Setelahnya Siapa diantara kita Teman-teman disini Yang masih Mengenang dan Mendoakan Kakek-kakeknya Ada Atau mungkin Kakek ayahnya Kita sudah tidak ingat Bahkan mungkin kita Tidak tahu namanya Artinya Ada masa dimana Generasi ini Akan hilang orang Mengingatnya Kecuali dia punya ilmu Yang dinukil Sebagaimana Para salafus soleh Dia punya amal Tapi kalau tidak ada Amal yang dia bisa kerjakan Tidak akan dinukil Apa-apa dari dia Dan orang pun akan Melupakan Bahkan keturunannya sendiri Apa maksudnya teman-teman Persiapkan diri kita Kita sendiri yang menentukan Nanti derajat kita di surga Dan itu harus sekarang Waktunya di hari ini Kalau masa lalu kita Yang lalu-lalu Berisikan dengan Amal-amal soleh Hari ini Maksimalkan yang sama minimal Atau lebih baik Kalau masa lalu kita penuh Dengan dosa-dosa Hari ini Detik ini Taubat nasuhah Sebelum tiba Waktu kita tidak bisa lagi Untuk melakukannya Besok kita cuma bisa Programkan Kalau kita hidup lagi Di hari esok Kita tinggal lakukan saja Apa yang kita kerjakan Pada hari ini Akan kita usahakan Lebih baik lagi Tapi hari ini Adalah Hari emas kita Umur sebenarnya Sosok manusia adalah Hari ini Dan kebelakang Saya hari ini Berumur 47 Menuju 48 tahun Alhamdulillah Hari ini Inilah umur saya Kedepannya Saya tidak tahu 50 tahun ke 60 tahun ke 70 tahun ke Toh juga akan meninggal dunia Tidak tahu berapa lama Tapi umur kita sebenarnya Sudah lalu Jangan selalu mengkhayal Seperti banyak Orang-orang non muslim Mereka selalu bangga Dengan ulang tahunnya Seakan-akan itu yang ditunggu Itu yang dinanti-nanti Seakan-akan umurnya Akan terus panjang ke depan Tidak ada jaminan Orang mu'min Tidak seperti itu Dia akan jeli Memikirkan Hari ini Dimana hari ini Adalah kesempatan emas Dia menambah Amal soleh dia Sebagaimana tadi Sahabat yang meninggal Biasa Tapi karena sempat Beramal sepekan saja Atau beberapa hari Lebih tinggi derajat Daripada orang yang mati Syahid sebelumnya Itu yang dipikirkan Atau dia berbuat dosa Kemudian dia bertobat Dari dosa-dosa Seorang pendeta Yahudi Saya dapatkan namanya Di kitab-kitab sirah Salah satunya Khuairik Kalau pernah dengar Namanya Alhamdulillah Kalau belum pernah dengar Orang ini Pendeta Yahudi Yang sudah lama Memasuk Islam Di tanggal 15 Syawwal Hari Sabtu Tahun 3 Hijriah Terjadi Perang Uhud Terjadi Perang Uhud Waktu utusan Nabi SAW Keliling Lalu mengajak Orang-orang Untuk berjihad Pada saat itu Karena pasukan Quraysh Sudah mendekati Gerbang Utamanya Kota Madinah Dekat Uhud Maka Khuairik Dengar panggilan itu Dia pun segera Naik Ke atas Menara Benteng Yahudi Karena waktu itu Ada 3 suku Yahudi Kainuqa Nazir Dan Quraida Di kota Madinah Maka dia naik Ke besar satu benteng itu Lalu dia teriak Mengatakan Wahi kaum Yahudi Kalian tahu ini Muhammad adalah Utusan Allah Kakek-kakek Kalian dulu Pindah dan hijrah Ke kota ini Itu kena tahu Dalam kitab Taurat disebutkan Ini adalah Mahjarun Nabi Ini kota yang akan Hijrah Nabi terakhir Kenapa kalian tidak Mau beriman Semua cirinya Nabi terakhir Ada pada orang ini Mereka bilang Orang-orang Yahudi Kami tidak mau Karena dia bukan Dari Bani Israel Ini alasan Israel Nama lainnya Nabi Yaakub Karena setelah Nabi Yaakub Nabi-Nabi datang Dari keturunan beliau Yusuf Musa Harun Daud Sulaiman Elisa Zakaria Yahya Isa Ayub Dan seterusnya Semua ini Alhamdulillah Dari keturunan Yaakub Dikatakan Nabi-Nabi Bani Israel Nanti terakhir Baru keluar dari Keturunan Ismail Nabi Muhammad Mereka bilang Bukan dari Bani Israel Kami tidak mau beriman Tapi ini alasan saja Kemudian Khuairik mengatakan Kalau begitu Dalam kitab Taurat Kalian menemukan Ada wahyu Kalau ada Nabi Di satu lokasi Yang berbeda Dengan Nabi Yang sedang berada Di lokasi kita Berperang Dan berjihad Memanggil Kita harus membelanya Kenapa Khuairik bilang ini Teman-teman Karena Sebelum Nabi Muhammad S.A.W Nabi-Nabi itu Hidup sezaman Seperti Nabi Musa Sama Nabi Harun Ada kakak Tapi berzaman Ada juga Nabi Khidir Beda lokasi dakwah Tapi sezaman Kita tahu Nabi Isa Nabi Yahya Sepupu Nabi Zakaria Termasuk Kelas pamannya Juga Nabi Nabi Ibrahim S.A.W. Sama ponakannya Nabi Lut Sezaman Tapi beda lokasi dakwah Jadi dalam kitab Tawurat itu Ada informasi Kalau ada Nabi lain Di lokasi lain Memanggil jihad Maka kita wajib Membantunya Tapi karena waktu itu Hari Sabtu Orang-orang Yahudi bilang Hari ini hari Sabtu Hari kita mudah Kita tidak mau berperang Ini cuma alasan Ringkas cerita Khuairik datang Sendiri ke masjid Syahadat di tangan Nabi S.A.W Tawbat dari Kekufurannya Kemudian Beliau Ikut berjihad Selesai perang Uhud Dikumpurkan jenazah semuanya Termasuk ada jenazah Khuairik Maka Nabi S.A.W. Melihat Lalu beliau Heran melihat jenazah ini Dia mengatakan Ini kata dia orang yang masuk Islam Kata mereka Iya ya Rasulullah Kata Nabi S.A.W. Siapa yang ingin Melihat penghuni surga Yang belum pernah sujud Sekalipun Ini orangnya Dia masuk Islam Waktu duha Dia meninggal sebelum duhur Belum kena kewajiban solat Tapi begitulah Keadaan orang-orang yang Tawbat Di saat dia Tawbat Nasuhak kepada Allah S.W.T Mungkin Antum juga Sudah ketahui Kisah 90 Orang membunuh 99 jiwa Dia Tawbat Yang dilihat adalah Akhir daripada Perbuatan Khawatimal amal Atau amal-amal Yang terakhir Yang menutup hidup Seseorang Bahkan kita tahu Orang itu Husnul khatimah Atau su'ul khatimah Justru dari amal-amal Di akhir hidupnya Dalam beberapa riwayat Kata Nabi S.W.T Kalau seseorang terbiasa Dengan sebuah amal Allah akan menutup Hidupnya dengan itu Jadi kalau Mota orang itu Husnul khatimah Atau su'ul khatimah Tidak usah tunggu dia Kalau husnul khatimah Atau senyum Atau mengeluarkan Bau wangi dari badannya Bukan itu tolak ukurnya Kerana Hamzah Di perang Uhud Hidungnya terpotong Dadanya terbulah Darah semuanya Tapi beliau adalah Sayyidu syuhada Pimpinan para syuhada Berapa banyak orang-orang Yang meninggal dalam keadaan Bersih wajahnya Tapi kafir Bukan itu tolak ukurnya Tapi amal-amal Sebelum meninggal dunia Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Mengeluarkan sebuah statement Menarik Untuk bahan muhasabah beliau Dan kita juga bisa Jadikan sebagai dalil kita Pada malam ini Beliau mengatakan Tidak ada sesuatu Yang paling aku sesali Setelah keadaan Terbenam matahari Seperti kita sekarang ini Dan ajalku berkurang Sementara amalku Tidak bertambah Maksudnya tidak ada Yang paling aku sesali Kecuali Sudah menjelang malam ini Tidak ada jaminan Hidup lagi besok Tapi ternyata Amalku belum bertambah Sementara ajal Makin dekat Ingat teman-teman sekalian Ruangan ICU Di rumah sakit itu Sedikit Dua Tiga Lima Sepuluh Sedikit sekali Yang masuk ICU Lebih sedikit Daripada yang lulalang Di depan rumah sakit Jangan selalu Mengkhayal Nanti saya kalau Tabrakan Masuk ICU Baru meninggal dunia Tidak saudara Di youtube Di youtube banyak sekali Cuplikan orang meninggal Mendadak Seketika Lagi jalan Lagi ngobrol Banyak Maka hati-hati Yang bisa menentukan penyelamatan diri adalah Kita sendiri Bahkan Hassan Basri Rahimahullah Mengeluarkan sebuah statement Kalau seorang hamba itu Allah sayang Allah akan coba Memberikan dia Allah akan memberikan dia Kesempatan Bukan coba Allah akan memberikan dia Kesempatan Untuk mengisi Waktu-waktunya Dengan kebaikan Beliau mengatakan Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dengan hal-hal yang sia-sia Sebagai tanda Allah menyianyakannya Allah tidak butuh Berarti kalau ada orang yang Allah berikan kesempatan Justru Dia bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dulu di majlis ilmu seperti ini Dia berdikir Dia bertafakur Mengingat penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dia isi waktunya dengan hal-hal yang Positif Menjenguk orang sakit Dari situ kemana lagi Pergi ke masjid Dari masjid kemana lagi Dia selalu sibuk dengan itu Maka berarti Allah ingin kebaikan buat dia Tapi kalau kita temukan ada orang yang duduk Buang-buang waktu Tidak ada manfaatnya Tidak dengar manfaat Tidak mengucapkan manfaat Tidak melihat yang bermanfaat Maka ini berarti kelalaian Allah inginkan keburukan buat dia Ini bahaya sekali Ada Hasan Basri juga ucapkan dalam statement yang lain menarik Beliau mengatakan Ibnu Adam Innama anta ayyam Kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk Wahai anak Adam Kau ini cuma hitungan hari Setiap kali bertambah satu hari Maka hilanglah sebagian dari dirimu Dari hati-hati Kemudian juga Dalam statement yang lain Sofian Al-Thawri Sofian Al-Thawri Dinasihati oleh seorang ulama lain Semasa dengan beliau Beliau juga ulama Sofian Al-Thawri terkenal Ulamaknya Tabi'in Ada semasa dengan dia namanya Rabi'ah Juga seorang ulama Rabi'ah menasihati Sofian Al-Thawri Rahimahumullah semuanya Innama anta ayyamum ma'duda Wahai Sofian Kau ini hanya hitungan hari yang sedikit Faizah zahaba yawmun zahaba ba'duk Kalau sudah pergi harimu satu hari Maka sudah pergi sebagian juga dari dirimu Wa yushiku izah zahabal ba'd An yadzahabal kul Kalau sebagian sudah pergi Maka semua akan menyusul Wa anta ta'alam fa'amal Sementara kau bisa mengetahui itu Oleh karena itu beramallah Beramallah Banyak orang teman-teman sekalian Dia malas beramal Dan dia berangan-angan Seakan-akan amalan itu Hanya akan bisa dia kerjakan Kalau dibantu oleh orang lain Ini mengkhayal Kapan mau hadir majlis ilmu Iya nanti Kenapa gak ajak saya Kenapa selalu menggantungkan Beramal itu dengan orang lain Artinya kalau orang tidak ajak Antum tidak hadir majlis ilmu Artinya kalau orang tidak ajak Qiyamullah sholat malam Atau misalnya berbuat amal yang lain Sedekah Kita tidak kerjakan Ini kekeliruan Harusnya jangan tunggu Orang lain Mengajak kita Tapi kita segera selamatkan diri kita Selamatkan teman-teman Menyesal Amal-amal sholat yang kita kerjakan Atau yang luput dari kita Itu akan menjadi penyesalan Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Bayhaqi Bahwasannya Orang-orang mu'min pun pada saat Masuk di surga Kata Nabi SAW Mereka masih mengenang Beberapa amal sholat yang sempat luput Mereka tidak kerjakan Karena kalau mereka kerjakan Derajatnya jadi lebih tinggi di surga Tapi karena mereka luput Tidak kerjakan Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya Maka akhirnya luput dari mereka Masuk surga iya Tapi banyak peluang yang hilang dari dia Ada juga sisi lain teman-teman sekalian Orang Mau bertobat Tadi kan amal sholat Mau bertobat Tapi sama Butuh jangkauan tangan orang lain Lalu kalau tidak ada orang yang merangkul dia bagaimana Kenapa kamu tidak tahu Iya ya Kapan ya Jadi menunggu Tunggu ada tanda kutip Tangan dari langit Memberhentikan dia Tidak mungkin terjadi Harus dia sendiri menyadarkan dirinya Kalau kita tidak Paksakan diri kita Dalam beramal sholat Dan paksakan Dalam meninggalkan dosa Pastikan teman-teman Syaiton akan berusaha Agar tidak tertulis Amal sholat di buku amal kita Dan terus saja tercatat Dengan dosa-dosa Abdullah bin Abdul Malik Menceritakan Tentang ayahnya Abdul Malik seorang yang mesyur Ahli ibadah Dia bilang Kami Saya dengan saudara saya Kalau lagi jalan dengan ayah kami Setiap kali kami jalan di satu tempat Pasti ayah kami mengatakan Bacalah zikir ini sampai di pohon itu Lalu kami berzikir Tiba di pohon sana Ayah kami mengatakan Bacalah zikir ini sampai di pohon sana Terus sampai kami pulang Ketujuan Dari tujuan kami Jadi tidak pernah ada waktu Dimana tidak ada zikrullah Begitu mereka memaksimalkan Waktu mereka Teman-teman sekalian Nabi SAW bersadar dalam sebuah hadith Yang diriwatkan Muslim Nomor 1715 Inna Allah Yardolakum Salathan Dan sungguhnya Allah Ridho kepada kalian Dengan tiga hal Wayakrahu Lakum Salathan Dan dia pun Membenci tiga hal Dari kalian Fayardolakum Anta'buduhu Walatushrikubihi Syai'a Kalau yang Iyaridohi pertama Dari tiga itu adalah Kalian selalu Menyembahnya Selalu sibuk Dari ibadah ke ibadah yang lain Dari ketundukan kepada ketundukan lain Kepatuhan kepada kepatuhan yang lain Dan jangan sampai kalian menyukutukannya dengan sesuatu apapun Yang kedua Wa an ta'tosimu bihabdillahi jami'a Berpegang tegulah pada Tali Allah Ya Dan tidak boleh berpecah-pecah Berada di bawah Bahtera namanya Ukuwah Berjalan di atas itu Saling mengingatkan kalau salah Saling mendukung kalau benar Wa yakrah lakum Jadi tadi Dua itu adalah Ta'tosimu bihabdillahi jami'a Yang ketiga adalah Wa la tafarraku Jadi tiga hal itu yang Diri doahi oleh Allah SWT Yang Yang dibenci Wa yakrah lakum Qila wa qal Dan Allah sangat benci Tiga hal Yang pertama Adalah Berkata Sesuatu yang tidak punya sumber Atau tidak ada manfaatnya Kata orang itu Saya dengar seperti ini dan itu Tapi tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaat ilmunya Bukan zikrullah Bukan syukur Tidak ada Ada orang begitu Bahkan ada orang bersahabat Bertahun-tahun itu aja ceritanya Diulang-ulangi Dulu waktu kita masih SD Dulu waktu kita masih SMA Dulu waktu kita tinggal di kompleks sana Terus manfaatnya apa Kalau antum mau sebutkan Sekali cukup Kalau benda itu ubah Kenapa diulang-ulangi Kenapa tidak diganti Dengan hal yang bermanfaat Supaya buku amal kita terisi Maka Allah benci yang pertama Qil wa qal Suka berkata ini dan itu Tapi tidak jelas sumbernya Dan juga Yang kedua adalah Wa kasratas sual Dan juga Banyak bertanya Tapi bukan tujuannya karena ilmu ya Maksudnya Contoh misalnya Antum hadir di pengajian begini Ada orang Insya Allah disini tidak ada Tapi ini contoh saja Ada orang Dilihat orang disebelahnya Bajunya bagus Merek apa bajunya Beli dimana Kalau dia mau beli oke Tapi kalau tidak mau beli Semua apa yang orang pakai Semua orang apa Gerak-gerik orang Semua ditanggapi Pernah lihat orang seperti Ada ya Saya pernah lihat orang begitu tuh Hampir semua ditanggapi Sama dia Apa saja yang dilihat Ditanggapi Dan tidak ada gunanya Tidak ada manfaatnya Memuang-muang waktu Daripada itu Berfikir Bersyukur Beristighfar Hasan Basri Rahimahullah Pernah mengantar Jenazah Lalu beli berfikir Tapi beristighfar Sendiri saja Ada satu anak muda Di sebelahnya Yang tanya Wahai imam Kenapa anda berfikir Beli mengatakan Wahai anak muda Berfikirlah Karena yang sedang Kita antar sekarang Sudah tidak bisa berfikir Beli tersentuh itu Lalu beli berfikir Bukan karena berfikir Mengantar jenazahnya Tapi beli tiba-tiba ingat Ini kalau saya meninggal Seperti orangnya Saya tidak bisa lagi berfikir Maka beli isi dengan berfikir Karena sudah diantar Tidak bisa lagi berfikir Dan yang ketiga Dikatakan Wa'idha'atul mal Ini yang Allah benci Membuang-buang harta Tidak jelas Tentang potongan Sabda Nabi SAW Qil waqal Perkataan-perkataan Yang tidak jelas sumbernya Tidak ada manfaatnya Tidak ada faedahnya Dinukil Perkataan Imam Malik Rahimahullah Oleh Ibn Battal Wahual iktharu minal kalami Wal irjaf Banyak bicara Dan menyebarkan berita Yang membuat orang takut Atau mungkin Membuat orang kagum Atau membuat orang tertawa Tapi tidak ada gunanya Tidak ada manfaat Hanya sepatu saja Cari simpat Orang Itu maksud dari Qil waqal Yang Allah tidak suka Nahwa qawlun nas Seperti perkataan Sebagian orang Seperti orang bilang Si fulan memberi ini Dan dia tidak dapat itu Begitu pula Maksudnya adalah Menceburkan diri Dalam sesuatu yang Tidak bermanfaat Kalau misalnya Ada orang nih Dibicarakan Di satu majlis Si fulan itu Kemarin tidak diterima kerja Baik Terus antum ikut tanggapin Oh iya Ada juga teman saya Tidak diterima kerja Terus pertanyaan sederhana Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Di buku amal Dicatat gak ini? Bermanfaat gak? Itu masalahnya Daripada antum Tanggapin sesuatu yang kosong Begitu Oh si fulan Tidak diterima kerjanya Ya sudah Tidak ada manfaatnya Antum diam saja Tidak usah ikut-ikutan Kalau memang harus ada di majlis itu Daripada kita ikut timpali itu Sama Dia juga kosong Kita juga kosong Tidak ada gunanya Tanggapin rumah orang Tanggapin helm orang Tanggapin mobil orang Di lampu merah Kalau lagi Lampu merah Daripada lihat Mobil orang mereknya apa Dia pakai helm apa Zikrullah Banyak yang bisa kita lakukan Dengarkan ceramah Ibn Hajar rahimahullah mengatakan Hikayatu aqawilun nas wal bahthi anha Masuk dalam istilah Qal dan Qil Yang Allah benci tadi Perkataan yang tidak jelas Tidak ada sumbernya Tidak ada manfaatnya Adalah menceritakan perkataan Orang yang banyak Apa saja dinukil Dinukil sama dia juga Ikut-ikutan Lalu dia sibuk membahasnya Padahal tidak ada gunanya Bahasan itu Kama yuqal Seperti kalau diucapkan Qala fulanu kaza Wakila anhu kaza Mimma yakraw hikayatahu anhu Seperti misalnya kata beliau Seseorang mengatakan Si fulan berkata Seperti ini Dan Atau seperti itu Dan sebenarnya Hal itu tidak disukai Sebagai bahan cerita Imam Nabi rahimahullah Menanggapi dalam syarah Sahih muslimnya Tentang Qil dan qal Yang Allah tidak suka ini Al-khaudu Fi akhbarin nas Sibuk menceburkan diri Dalam berita-berita Yang dibicarakan oleh manusia Wahi kayat Mala yakni min ahwalihim Watasarrufatihim Dan menukir berita-berita Tentang manusia Dalam hal-hal yang tidak Bermanfaat Seperti banyak Membicarakan aktivitas mereka Atau gerak-gerik mereka Seperti itu Jadi tidak ada manfaatnya Kita coba dengarkan Teman-teman sekalian Beberapa Sikap Dari para salafus salih Bagaimana mereka Coba memaksimalkan Waktu mereka Dan bagaimana Sebenarnya mereka Merasa Penting sekali Dan pelit Dengan waktunya Pelit Dinukil dari Said Al-Hariri Mereka mengatakan Para salaf Ketika berada di waktu siang Sibuk memenuhi hajat-hajat mereka Yang dibutuhkan Dari mencari nafkah Kalau dibutuhkan Beliau cari nafkah Para kom laki-laki Karena butuh untuk itu Dan diwajibkan Dan memperbaiki Kehidupan mereka Sedangkan di sore hari Atau masuk malam hari Maka mereka Dalam keadaan Beribadah Tanpa berhenti Bahkan di saat tidur pun Mereka niatkan Untuk memberikan hak badan Sehingga benar-benar ibadah Dinukil dari kitab Hilya al-Awliya Jidit 6 Halaman 200 Kemudian juga Dinukil Amr bin Dinar Rahimahullah Beliau membagi malamnya Menjadi tiga Sepertiganya dipakai tidur Sepertiganya berdiskusi Sepertiganya solat malam Diskusi masalah ilmiah Imam Nawi Kalau tidur malam Itu beliau tidur Sambil berdiri Salah satu Dinukil kisah beliau Meninggal belum 40 tahun Kurang lebih Area ilmiahnya Banyak sekali Tapi beliau Kalau dinukil Pernah saya dapat kisahnya Beliau kalau Mau tidur Sambil berdiri Sandar di dinding Kakinya satu Diangkat Disandarkan Telapak kakinya Di dinding Satunya berdiri Menopang dia Sambil pegang kitab Dan tidur Begitu bangun Baca kitab Dan beliau Menghabiskan Setiap hari Membaca 13 kitab Di 13 guru Tema yang berbeda Jadi Kiantum hadir Satu kali begini Beliau 13 Guru 13 kitab Yang berbeda Setiap hari Mungkin orang bilang Masa ada waktu sih Iya Allah bisa berikan Keberkahan Coba renungi teman-teman Dalam sebuah riwayat Dikatakan Uthman bin Affan Radiyaullah anhu Pernah menghatam Al-Quran 30 juz Di rakat Terakhir Witir Yang antum Biasa baca Kulallah Wahad Bulu khatam Bagaimana kira-kira itu Kalau kita belum Terbiasa Mengerjakan Ibadah itu Pasti kita heran Kok bisa Masa sih Karena kita belum Mendapatkan Keberkahan Daripada Ibadah itu Kalau antum Sudah biasakan Kerjakan Ibadah itu Maka jadi ringan Dan berkah Allah mudahkan Bisa terjadi Suleiman At-Taymi Menceritakan Atau Suleiman At-Taymi Diceritakan Kisahnya oleh Hamad Ibn Salama Saya terjemahkan Langsung saja Dia katakan Kami tidaklah Mendatangi Suleiman At-Taymi Melainkan Ia berada Dalam keadaan Ibadah kepada Allah Jadi Suleiman At-Taymi Ini didatangi oleh Murid-muridnya Atau teman-temannya Mereka mengatakan Kami tidak pernah Temukan Suleiman At-Taymi Kecuali dalam ibadah Lalu dirincikan Di waktu sholat Kami melihatnya Berada dalam keadaan sholat Di selain waktu sholat Kami mendapatinya Beliau Sedang beruduk Memperbarui uduk Atau menjunguh Orang sakit Mengurus jenazah Atau Duduk di masjid Dengan mengisi Hal-hal yang bermanfaat Seakan-akan Kami tidak pernah Melihat beliau Bermaksiat sama sekali Sama bukunya Hilia Awliya Hilia Awliya Ini jilidik Halaman 28 Jadi Bagaimana Mereka itu Dari amal ke amal Dari amal ke amal Kenapa Sudah faham Ini pada saat meninggal Gak ada kesempatan lagi Beramal Dan kita penentu Daripada amal itu Menyesal teman-teman Kalau ada amal Yang sempat Tidak kita berlakukan Kalau dosa Ada peluangnya Lalu tidak terjadi Untuk melakukan Syukuri itu Misal ada kesempatan Berzina di satu waktu Lalu tidak terjadi Sekarang Kita taubat kepada Allah Jangan sesali Oh coba dulu Saya zina aja Sekarang saya bisa taubat Jangan Karena Setiap dosa Ada konsekuensi hukum kan Bisa ada hukumannya Justru syukuri Kalau tidak terjadi Tapi kalau amal Soleh luput Sesali Kenapa Karena tidak bisa terulang Saya punya pengalaman pribadi Teman-teman Di Jakarta Biasa Antara solat duhur itu Dari setengah 12 Siang Itu bisa pindah Bertahap Sampai ke 12 Level 10 Jendang waktu Selisihnya Satu waktu Pernah berubah Jam itu Dari Jam 12 10 Azan duhur Mundur dia Saya subhanallah Tidak perhatikan Mundur berapa menit aja Ada tamu Seorang ikhwa datang ke rumah Terus Kena mengubah-ubah Saya lihat jam Tidak terdengar azan Rupanya mikrofon Masjid dekat rumah Rusak Kadar Allah Saya lihat jam Kok 12 lewat 10 Ini pas Kita ke masjid aja Ayo kita ke masjid Ayo Sama-sama Saya boncengkan naik motor Pas tiba di masjid Begitu tiba di dalam Pas pintu masjid Saya lihat Imam sudah sujud Rakat pertama Sujud Di sujud Pertama Di rakat pertama Waktu itu teman-teman Saya tiba-tiba Perfikir begitu Subhanallah Luput dari saya ini Dan luput ini Seumur hidup Saya tidak bisa bilang Sama imam Imam Kembali dong Kerakat pertama Saya mau ikut Takbiratul ikhram Seperti catat malaikat Tidak bisa Akan dicatat Sampai hari kiamat nanti Khalid ini Luput solat uhur Di hari itu Beda pahalanya Dengan orang ikut Dari awal Takbiratul ikhram pertama Coba bayangkan Ini banyak sekali Dilalaikan oleh sebagian ikhwa Azan baru maudu Akhirnya ketinggalan Ketinggalan solat qobliya Ketinggalan doa Antara azan dan ikhwama Ketinggalan Takbiratul ikhram pertama Imam Banyak keutaman hilang dari dia Hanya kena lalai Kenapa enggak hadir sebelum azan Kenapa enggak berusaha Agar berada di sab pertama Menghadiri doa Antara azan dan ikhwama Maksimalkan Dan tidak ada yang bisa Buat itu kecari diri kita sendiri Imam Zahabi Rahimahullah Menukil tentang Perbuatan Imam Syafi Rahimahullah Dalam siar alam nubala Beliau jadi 10 Alaman 35 Beliau mengatakan Dinukil dari Ar-Rabi bin Sulaiman Ia mengatakan Imam Syafi Membagi waktu malamnya Menjadi tiga Sepertiga pertama Untuk menulis Mereka pakai menulis Sepertiga kedua Malamnya dipakai Untuk solat malam Sepertiga ketiga Dipakai untuk tidur Dan Imam Zahabi mengatakan Imam Syafi Meniatkan ketiganya Sebagai ibadah Baik itu Menulis ilmunya Baik itu juga Untuk solat malamnya Baik juga itu Untuk tidurnya Pernah satu waktu Saya dapat sebuah kisah Diceritakan tentang Imam Ahmad Rahimahullah Mendatangi gurunya Imam Syafi Begitu datang ke rumah Imam Syafi Imam Ahmad Imam Syafi Mengatakan kepada Anak dia Ini yang datang Ini orang soleh Lazimi dia Maksudnya Bersama-sama dia Mumpung dia ada disini Maka anak Imam Syafi Pamit Sama Imam Ahmad Bisa gak saya Bersama anda Silahkan Jadi satu kamar Di rumah Imam Syafi Dari malam Dari mulai makan malam Kemudian Malam hari tidur Sepanjang malam Sampai subuh Anak Imam Syafi Ini gak tidur Perhatikan terus Perbuatannya Imam Ahmad Untuk ambil pelajaran Karena tidak semuanya Ilmu itu Cuma dari perkataan Bisa juga dari sikap Kadang-kadang Perbuatan orang-orang Yang berilmu itu Itu jadi Bisa jadi contoh Buat kita kan Maka Imam Ahmad Di malam itu Makan Dikasih makan malam Beliau makan Cukup banyak Terus pada saat Malam hari Beliau sibuk menulis Dan tidak Salat tahajud Kemudian Pas azan subuh Beliau ke mesin Tidak uduk Langsung ikut salat Anak Imam Syafi Mengeluh pada ayahnya Pagi hari Wahai ayah Ini orang yang anda Bilang soleh ini Terjadi tiga hal ini Pada dia Saya lihat semalam Yang saya fahami Selama ini Orang tidak boleh Makan banyak Tapi dia tadi malam Makan banyak Saya selama ini Fahami anda Suruh untuk Solat malam Orang ini Tidak solat malam Dan Saya dapati dia Ke mesjid Tidak uduk Langsung ikut solat Imam Syafi Panggil Imam Ahmad Anak saya punya pertanyaan Bisa kau jawab Apa Silahkan tanyakan Disuruh anak Tanya Kenapa anda semalam Makan banyak Kata Imam Ahmad Bukan tradisi saya Makan banyak Tapi karena saya Dihidangkan makanan Oleh Ayah kamu Dari rezeki yang halal Saya lebihkan porsi Makan saya Karena dari halal Bukan karena tamak Jadi beliau mau padatkan dirinya Tubuhnya dengan makanan halal Bukan berlebihan Tapi Menurut Anak Imam Syafi ini Sudah banyak Terus yang kedua Kenapa gak solat malam Imam Ahmad mengatakan Saya semalam suntuk Sedang memikirkan Dan mengeluarkan Faidah dari hadith Dan saya melihat Sibuk dengan ilmu Lebih besar Pahalanya dibandingkan Dengan solat malam Terus yang ketiga Kenapa kau bisa ke masjid Gak uduk Dia bilang semalaman Saya gak tidur Saya masih punya uduk Dari isya Sampai subuh Maka saya langsung Solat saja Imam Syafi balik ke anak Yang mengatakan Sudah lihat bagaimana Orang yang berilmu itu beda Tapi yang kita ambil pelajaran Teman-teman Bagaimana pemaksimalan Waktu itu Semuanya hal-hal Yang bermanfaat Kemudian juga Teman-teman sekarang Dinukil Al-Auza'i Berkata Setiap detik Yang terlewat Di dunia Akan ditampakkan Pada hamba Nanti hari kiamat Hari demi hari Waktu demi waktu Jika satu detik Saja tidak diisi Dengan mengingat Allah Yang ada Hanya kerugian belaka Bagaimana Jika terlewatkan Satu jam Satu hari Satu malam Tanpa zikrullah Semua dari kitab Samahiliya Awliya Jidit 6 Halaman 142 Disini teman-teman sekarang Kita bisa lihat Bagaimana Mereka berintrospeksi Diri Melihat Dengan satu detik Saja Itu sudah sangat mahal Satu peluang Saja hilang Sudah sangat luput Abdullah bin Umar Merasa menyesal Luar biasa Pernah sekali Ketinggalan subuh Dan beliau Membayar dengan Bersedekah berhari-hari Gitu kan Jadi luar biasa Umar bin Khattab Kalau mau tidur Malam hari Umar kalau mau tidur Beliau letakkan Di sebelah Di sebelah ranjangnya Ember air Bejana air Lalu beliau tidur Tapi terlapak tangannya Dekat air itu Kapan kesentu air Beliau bangun Sudah sholat malam Sampai ada dulu Seorang Menikahi Istrinya Umar bin Khattab Waktu Umar sudah meninggal Sudah sangat tua Sudah sangat tua Dinikahi oleh orang ini Menikah Lalu orang-orang tanya Kenapa anda nikahi Istrinya Umar Sudah sangat tua Dia bilang Demi Allah Saya tidak nikahi Kecuali karena Saya ingin tahu Rahasia ibadahnya Umar Karena istri sangat tahu itu Di antaranya adalah Masalah tadi Bagaimana beliau Jelis sekali Hati-hati sekali Agar jangan luput sholat malam Ada yang ingin saya tambahkan Sebelum kita masuk Ke pertanyaan Ada seorang penyair Arab Menukil sebuah syair Yang menarik Untuk dibahas disini Beliau mengatakan Wala terjih amal Al-yawmi Ilal-ghat La'alla ghadan Ya'ti wa'anta faqidu Artinya Jangan pernah Aku menunda-nunda Amalmu Sampai besok Karena bisa saja Pada saat besok Kamu sudah tidak ada Baik kamu wafat Atau memang sudah Tidak ada peluang lagi Pernah juga Abu Ishaq Menceritakan Dia berkata Kepada seseorang Yang bernama Atau dia menukil Dari seseorang Bernama Abdul Qais Abu Ishaq Mengatakan Tolong nasihati kami Maka Abdul Qais Mengatakan Hati-hatilah Dengan sikap Menunda-nunda Nanti Nanti Nah dari statement-statement ini Teman-teman Saya melihat ada Poin penting Untuk kita Karisbawahi Sebagai penutup Dalam bahasan ini Yaitu Bagaimana banyak Orang yang dari kita Mungkin saya juga Termasuk Dan kita coba Perbaiki sama-sama Suka selalu Menunda-nunda Nanti aja Kapan mau baca Buku ini Nanti Kapan mau menulis Buku Nanti Kapan mau ini Nanti Semuanya nanti Kapan mau sholat malam Kapan mau sedekah Kapan mau sedekah Kapan mau sedekah Nanti-nanti ini Seakan-akan dia punya Sebuah Tiket pasti Kalau umurnya masih bertambah Dia akan menyesal Kalau dia tidak maksimalkan Ya Oleh karena itu Menunda-nunda ini adalah Hal yang negatif Selama ada kesempatan Lakukan Dan mulai dari sekarang Langsung saja Mulai Karena menundanya Sampai besok saja Atau beberapa waktu ke depan Belum tentu kita bisa punya peluang Untuk mengerjakan Teman-teman Kena melihat waktu Sudah pukul 8 lewat Semoga apa yang Dijawab tadi Sudah mewakili ya Dan terima kasih Waktunya Sudah hadir di majlis ini Semoga Allah Jadikan ini sebagai Tambahan amal kita Pada hari kiamat Dan semoga Allah Juga menyatukan kita Di surga Firdausnya Tanpa hisab Mana Allah Satukan dalam majlis ilmu Yang mulai ini Kalau benar Pasti dari Allah Pada saran dari saya Mohon dimaafkan Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati